Ya pemirsa, jangan kemana-mana kita bisa senang kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami Ya pemirsa pada malam hari ini kami mengangkat tema sakitnya hati ini Mungkin pada malam hari ini pemirsa Anda mungkin sudah mengalami sakit hati Ataupun Anda sedang baru diputus pacar mungkin Anda bisa bercerita kepada kami Anda bisa menceritakan dengan berikan SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 x 1 Yang mungkin bisa dijelaskan untuk pesan perubahan kami Ya pesan perubahan yang pertama Kita tidak bisa membuat orang lain memahami kita Tetapi kita bisa membuat diri kita sendiri memahami keadaan orang lain Seringkali kita berharap bahwa Kita dong yang dimengerti gitu loh Kenapa sih orang lain kok gak ngerti perasaanku Kenapa sih kok semuanya tuh kayaknya gak sesuai dengan apa yang aku mau gitu Tapi sayangnya kita kan gak bisa merubah orang ya Karena yang bisa merubah orang itu adalah Tuhan Dan orang itu sendiri jika orang itu bersedia untuk merubah dirinya Tetapi kita bisa mempunyai paradigma yang lain Yaitu kita bisa mengajak diri kita untuk Ayo dong kita deh yang belajar gitu loh untuk memahami mereka Kalau sampai kita diizinkan untuk ketemu orang seperti gitu Pastinya ada maksudnya nih Kenapa sih Tuhan kok izinin aku kok ketemu sama orang yang gini nyebelin sih Karena seringkali orang-orang yang menyebalkan mungkin Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita Untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu Pesan perubahan Iya pesan perubahan kedua adalah pengampunan adalah sebuah keputusan Dan bukan berdasarkan perasaan ya Seringkali kita waktu mau mengampuni Kita punya niat nih mengampuni Tapi setelah kita ingat-ingat lagi Aduh enggak deh Emangnya siapa dia Itu kan berdasarkan perasaan masih ada emosi Tetapi malam hari ini pemirsa Kalau kita sudah memutuskan untuk mengampuni seseorang Itu adalah suatu tindakan yang benar Bukan anda kalah Bukan anda pihak yang merasa yang salah Tetapi itu adalah suatu keuntungan buat anda sendiri Bahwa pengampunan itu adalah keputusan dan bukan soal perasaan Bukan berdasarkan perasaan Jadi apapun yang kita putuskan itu harus kita jalani Dan itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita Kita langsung kasih yang sudah masuk Dari 8796 Ramad Malam Batam TV Saya Rian di Batam Center Saya sakit hati karena diputuskan pasangan saya Karena gara-gara saya berbeda agama Jadi bagaimana cara mengatasinya Sakit hati diputuskan sama pasangan Karena berbeda agama Dari dia Ya untuk Rian Kalau menurut saya Kalau sampai anda diputuskan Sama pacar oleh karena berbeda agama Justru menurut saya itu adalah jalan yang terbaik Karena hubungan Dengan mempertahankan hubungan Tetapi sebenarnya memiliki perbedaan dari sisi agama Itu sebenarnya juga kalau anda lanjutkan Itu sebenarnya membuang-buang waktu anda Membuang-buang juga waktu dari pasangan anda Karena gini Toh hubungan itu nantinya mau dibawa kemana Karena pada saat kita berbicara soal pernikahan Itu kan memang harus satu ya Tidak mungkin dua keyakinan yang berbeda itu Kemudian bersatu gitu Karena terlalu banyak masalah nantinya Seperti misalnya kalau anda mau menikah dengan cara apa Kemudian nanti kalau misalnya Keluarga Ada masalah Namanya pernikahan Kadang tidak selama-lamanya langgeng Kadang ada juga ada masalah Pada saat ada masalah Anda akan bingung Anda harus bicara kemana Agama A berkata A Agama B berkata B Kemudian bagaimana cara menyatukan Dua pendapat yang berbeda ini Kemudian anak-anak mau dibisalkan juga dengan cara apa Begitu Jadi Kalau menurut saya Pada saat kita menjalankan sesuatu Pada saat kita Seperti anda sedang memindah hubungan Begitu ya Pastikan dulu tujuannya mau kemana Gitu Kalau hanya untuk senang-senang Saat ini saja Untuk sementara saja Menurut saya itu sangat buang-buang waktu Karena apa Akan terlalu banyak melukai Akan terlalu banyak yang dilukai Diri anda sendiri akan terluka Contohnya saat ini kan Merasa terluka kan Merasa sakit gitu Pasangan anda Juga terluka Pihak keluarga juga pasti terluka Seperti itu Jadi menurut saya justru ini adalah kesempatan yang terbaik Untuk anda bisa mencari yang terbaik Begitu Dan mungkin jangan mengulangi kesalahan yang sama SMS lanjutnya dari 2700 Malam mbak saya Arwin Kenapa ya saya kalau mendengar kata kasar gampang marah Bagaimana cara untuk menghilangkan amarah saya Saya baru nikah dan tak mau membuat istri saya selalu terluka Arwin di Batam Center Saya mantan model Terima kasih Oh gitu ya Untuk Arwin di Batam Center Saya rasa kesadaran itu adalah sebuah langkah awal Kalau Arwin memang sudah menyadari bahwa Kok kayaknya aku gampang emosian ya Gampang emosian Dengan kata-kata kasar ya Dengan kata kasar sedikit langsung gampang emosi gitu Nah kalau saran dari saya sih Mungkin Arwin bisa cek masa lalunya bagaimana Apakah Arwin mungkin punya trauma-trauma Di masa lalu, di masa kecil Mungkin pernah Sering dimatukan Seperti apa Sering direndahkan Itu akan terbawa Kalau misalnya dia belum diselesaikan Dia akan terbawa dalam hubungan pernikahan juga Betul Seperti itu Padahal orang hanya Mungkin menegur ya Tapi kita sudah sangat sensitif Dan itu melukai hati Dan boleh cek masa lalu Dan itu harus diselesaikan Ya dan kalau Arwin bingung Caranya gimana ya Ngecek masa lalu Perasaan masa lalu saya baik-baik aja deh Gitu New life ada untuk anda Jadi kalau memang Arwin Ingin menyelesaikan masalahnya Arwin bisa ketemu dengan Team New Life Kita juga ada narasumber Yang pria Mungkin yang pria Sebaiknya bertemu dengan yang pria Dengan Bapak Susilo mungkin Atau dengan Henki juga bisa Jadi nanti disana bisa Kita bantu Begitu Gimana sih caranya Untuk menemukan akar permasalahannya itu dimana Gitu Karena Memang lebih enak secara langsung Kalau ketemu langsung Kita bisa Ada interview Bisa cerita Bisa saling ngobrol Dari situ nanti ketahuan Akar permasalahannya dimana Sebaiknya sih kalau sudah menikah Karena sudah menikah ini ya Sebaiknya suami istri Gitu Tapi kalau memang istri anda mungkin belum mau Diajak Gak apa-apa Arwinnya sendiri juga Gak masalah Begitu Mungkin info buat pemirsa Yang anda mau Ketemu dengan Narasubun Kami New Life Kami siap melayani Dan kami siap membantu Dan semua layanan yang diberikan New Life Diberikan secara gratis Atau cuma-cuma Jadi jangan takut Jangan takut-ragu Pemirsa bisa langsung menghubungi Sama di nomor sama Di nomor 0819 081 74 kali 1 Ya KSMS Yang saya masuk selanjutnya Dari 4 3 2 4 Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam New Life Saya seorang ibu rumah tangga Dengan 2 orang anak Saya sangat sayang sekali Dengan mereka Juga dengan suami Yang ingin saya tanyakan Saya masih menyimpan rasa Dengan mantan pacar Tapi mantan saya itu Juga pernah menyakitin perasaanku Sehingga masih terkenang Sampai sekarang Bagaimana caranya Ibu untuk menghapus Luka hati Yang ini masih selalu Terbayang Dari Di SD Di Marina Seberapa Jadi saya sempat caca SMS Tanya Gimana cara menghilangkan Sudah diputus pacar Sudah lama Masih teringat Terus Gimana cara menghilangkan Rasa sakit Kalau kita selalu mengingat Itu akan pasti Menimbulkan rasa sakit Jadi salah satunya Semakin teringat Semakin sakit Salah satunya adalah Yang tadi Keputusan itu Pengampunan Kalau kita mengampuni Ya sudah Berarti kita harus Berdamai dengan diri Kita sendiri Kita harus terima bahwa Oke kita punya masa lalu Kita pernah disakiti Orang-orang tertentu Orang-orang dekat Apalagi tadi Ibu Siapa? Ibu yang Ibu yang dari Marina Tadi Yang tadi Ibu Apa? Tinggal di Marina Tinggal di Marina Oh oke Ibu Hesti Ibu Hesti Mungkin Ibu Hesti Harus punya satu keputusan Bahwa Ibu Hesti Harus berdamai Dengan masa lalu Ibu Setiap orang Kita punya masa lalu Tetapi Kita tidak hidup Dibayangi Masa lalu Sebab Apa yang terjadi sekarang Kita sudah punya keluarga Itu adalah masa depan Kita hidup Hari ini Keputusan kita hari ini Adalah untuk Menentukan masa depan kita Jadi keputusannya adalah Mengampuni Berdamai dengan diri sendiri Berdamai dengan masa lalu Sehingga pada saat Kita misalnya Ada satu kejadian Kita bertemu dengan Mantan kita Kita sudah Bukan melupakan Pasti akan ingat Tapi kita sudah biasa saja Punya kelegaan Ya Dan kalau misalnya Kita tidak settle Kita tidak selesaikan itu Itu kan berakibat Yang sangat buruk Kepada keluarga Sekarang ini Iya betul sekali Keputusan Keputusan Matangga sekarang ini Ya Masih ada bayang-bayang Masa lalu Dan itu tidak baik Iya Dan kalau saran saya ya Kalau kita mau melupakan Seseorang Caranya itu Sebenarnya Mudah Kalau kita semakin berusaha Untuk melupakan Seseorang itu Tanpa kita sadari Kita sedang mengingatnya Jadi kalau misalnya Kita mau melupakan Angka nol Kita Aku gak mau ingat angka nol Aku gak mau ingat angka nol Aku gak mau ingat angka nol Yang terjadi adalah Kita terus Menerus berkata pada diri kita sendiri Untuk ingatlah angka nol Ingatlah angka nol Ingatlah angka nol Nah gimana sih caranya Supaya ingatan kita akan angka nol ini hilang Masalahnya kan kita manusia ini Gak mungkin Diprogram ulang pikirannya Kita kan bukan komputer Kalau komputer enak Tinggal reset gitu ya Balik lagi semuanya dari nol Tapi kita kan gak bisa seperti itu Nah caranya gimana Caranya mudah kok Kita gak usah fokus sama yang nol ini Nol ini kita taruh dulu deh Kita fokuslah sama apa yang saat ini sedang kita jalani Seperti Bu Hesti Fokuslah kepada keluarga Bagaimana bisa memberikan perhatian yang terbaik untuk suami Bagaimana bisa memberikan perhatian yang terbaik untuk anak-anak Memberikan waktu Memberikan perhatian Memberikan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak Berikan diri kita ini yang terbaik Untuk apa yang saat ini kita sedang jalani gitu Jadi gak usah berjuang untuk melupakan si nol ini Tetapi ingatlah bahwa kita punya keluarga Kita punya masa depan Seperti yang tadi Bu Yeni katakan Ingat yang saat ini Dan berjalanlah disitu gitu SMS selanjutnya dari 7267 Selamat malam Saya mau tanya Gimana ya cara ngilangin keraguan dengan kekasih Karena aku belum percaya 100% Kalau dia udah berubah Dan bawaanku sama dia tuh selalu memanas Tapi di sisi lain Aku juga kangen banget sama dia Dari Aris di Batam Center Benci tapi rindu Dia gak percaya ya Ya mungkin yang bisa kita kasih saran adalah Yang tadi kita bahas juga Cek masa lalu kita lagi Jadi kalau misalnya dulu mungkin Di dalam keluarga kita sering digohongi ya Kita sering diingkari Misalnya orang tua janji Beli ditepati Kita akan mudah Kita juga akan menjadi orang yang Tidak mudah percaya kepada orang lain Apalagi kalau sudah berpacaran ya Kita tidak mudah percaya kepada pasangan kita Padahal pasangan kita sudah Mungkin sudah punya niat bahwa Saya akan melakukan terbaik untuk hubungan ini Tapi karena masa lalu kita yang belum selesai Kita akan menjadi pribadi yang Yang selalu negatif 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 Seperti itu Dan salah satunya Mungkin Solusinya adalah Kita harus belajar Untuk menerima yang sekarang Percaya Saya itu dulu orangnya curigaan Yang tadi juga sempat saya ceritain Saya itu orangnya cemburuan Karena pada satu titik Saya itu sudah capek Jadi orang cemburuan Saya tidak mau Saya jadi orang cemburuan Jadi akhirnya saya Gimana caranya Supaya saya tidak jadi orang cemburuan Sampai satu ketika Saya nangis Seorang diri di kamar Dan Seperti ada Sesuatu yang membuat saya damai Sepertinya saya Ditenangkan seperti gini loh Mau kamu Curiga sekalipun Itu kan sebenarnya Tidak merubah keadaan Tidak merubah apapun gitu loh Kekhawatiran tidak akan pernah Bisa merubah apapun Jadi Kalaupun kamu khawatir Juga kondisi tidak menjadi baik Malah justru